Dari 6 perenang proyeksi Olimpiade Tokyo 2021 diantaranya Gede Siman Sudartawa, Glenn Victor dan Triadi Fauzi tengah berlatih di pelatda masing-masing. PBPRSI yang diwakili manajer pelatnas Wisnuwardana dan pelatih kepala timnas renang Albert Sutanto telah bertemu deputi empat kemenpora terkait kelanjutan dana pelatnas. Secara daring, Wakil Ketua Umum PBPRSI Harlin Erlianto Raharjo berharap pekan pertama Oktober pelatnas sudah berjalan. Tak hanya itu, Harlin optimistis anggaran kemenpora akan turun pekan depan, mengingat proposal anggaran PRSI memasuki tahap finalisasi. Intinya proposal kita sudah di-approve lah, intinya sudah oke. Tinggal last ini untuk tanda tangan. Dan itu memang sudah ada perbaikan beberapa kali lah. Jadi kita sudah ini bolak-balik, bolak-balik. Jadi proses sudah kita jalan. Dalam kondisi pelatnas tidak ideal di masa pandemi COVID-19, PRSI mengaku pelatnas terlambat dan terhambat. Namun PRSI masih mempunyai target meloloskan satu perenang di Olimpiade tahun depan. Apalagi sudah ada tiga kejuaraan internasional masuk dalam kualifikasi Olimpiade 2020. Australia, Singapura, dan Malaysia yang hingga saat ini masih sesuai jadwal. Terima kasih telah menonton!